Intro Badan Pegawas Pemilu Kabupaten Rokan Hulu mengimbau seluruh pasangan calon dan tim kampanye untuk mentaati aturan pemberian bahan kampanye. Pasalnya pelanggaran aturan kampanye dapat berimplikasi terjadinya pidana pemilu tidak hanya bagi paslon namun juga penerima. Badan Pegawas Pemilu Kabupaten Rokan Hulu mengimbau seluruh pasangan calon dan tim kampanye untuk mentaati aturan kampanye sesuai aturan PKPU No. 13 tahun 2024 tentang kampanye. Salah satu poin yang diatur dalam aturan tersebut yakni terkait penggunaan bahan kampanye yang harus sesuai aturan. Ketua Bawah Seluruhul, Fajrul Islami Damsir mengatakan metode kampanye serta penggunaan bahan kampanye yang diperbolehkan diatur dalam Pasal 38 Ayat 1 di mana bahan kampanye yang diizinkan meliputi pakaian, penutup kepala, alat makanan dan minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung, dan stiker yang ukurannya maksimal 10 cm x 5 cm. Bawah Seluruhul juga mengingatkan setiap bahan kampanye tidak boleh melebihi nilai 100 ribu rupiah jika dikonversikan ke dalam bentuk uang. Pada pasangan calon dan timpung musuh dan seluruh komponen masyarakat, masyarakat pemilih, agar betul-betul pertama memperhatikan dan memastikan keadaan prosedur prosedur daripada tahapan kampanye yang di dalam ini. Dan di aspek pengawasan tentu kami minta kepada paslon-paslon dan timpung dukung tentu harus betul-betul taat secara azas, prosedural, ya, tata laksana, metode-metode yang dilaksanakan baik itu dari pertemuan dialog, terbatas, dan beberapa metode mungkin di kedepannya mungkin sesuai dengan waktu dan ukuran zona yang ditentukan oleh KPU. Jadi, kalau kita perhatikan di prinsip di KPU 13 itu memang harus kita pastikan keadaan ini secara utuh dalam tahapan kampanye ini. Fajrul juga berharap paslon, tim kampanye, dan masyarakat tidak terjebak dalam penerimaan materi-materi lain yang tidak diatur dalam peraturan. Mengingat terdapat konsekuensi hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2016 khususnya pasal 187A, di mana setiap orang yang memberikan uang atau materi lain untuk mempengaruhi pemilih akan dikenakan pidana penjara, paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, serta denda hingga 1 miliar rupiah. Dari Rokan Hulu, Arya Zwinra melaporkan.